Yang saya hormati Kepala-Kepala Sekolah semuanya, guru-guru, administrasi Kepala Sekolah yang saya sampaikan hari ini tentang daftar anak didik baru, buku kedua setelah buku calon anak didik baru. Tadi kan kemarin kan kita sudah menyampaikan, saya sudah menamparkan pada semua tentang buku calon anak didik baru. Nah hari ini, buku selanjutnya, berarti buku setelah anak-anak masuk ke sekolah kita sudah mengisi formulir, berarti sudah jadi, sudah tetap masuk. Yang kira-kira ragu, mesti jangan diisi dulu, karena yang kita isi ke sini, ke buku anak didik baru yang memang benar-benar anak didik itu akan melanjutkan sekolah di tempat kita. Nah ini sama nama tiga status, siayasan, kalau tiga swasta, swasta, kalau tiga negeri, siayasannya dibuang alamat desa, kelurahan, kecamatan, pendapatin, provinsi daftar, anak didik baru. Nah tahun berapa, ini jangan lihat di sini. Nah ini berdasarkan buku petunjuk teknis pengelolaan sekolah DKI ya, yang ada buku dulu, karena sebelum ini belum ada buku terbitan baru. Untuk pengisian buku administrasi murid, nah ini masih kita gunakan untuk lama. Ini nomor statistiknya, kalau ada diisi, kalau tidak, ya nggak apa-apa. Dua tahun pelajaran yang ada di bawah ini, diisi ini masih punya lama. Nah, nomor urut sama, ini nomor induk yang kedua, nomor urut satu, yang kedua, kolom kedua, nomor induk. Nomor induknya berapa, itu nama anak didiknya siapa, jenis kelaminnya, laki apa kelompokan, nah tempat dan tanggal lahir, ini diisi tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa. Alamat dan tempat tinggal, isi. Itu ditempatkan di kelompok apa dia? Kelompok A, kelompok B. Kalau kelompok B di sekolah kita banyak, ada B1, B2, B3, B4, sebutkan B1. Kalau nanti anak B2, B2, jadi diisi dulu B1. Kalau ada kelompok A, kelompok A dulu, biar tertib administrasi kelas sekolah. Tadi yang nanti ada kelompok B1, B2, itu rancang ring, kelek. Udah di, nanti udah dikelompokkan anaknya, udah di, ini ditempatkan di kelompok A, siapa, 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 sini, sini, sini. Kelompok B1 siapa-siapa, kelompok B2 siapa-siapa. Udah tertib anaknya udah masuk, tidak akan lagi pindah-pindah, baru diisi buku hormat ini. Ini kalau mau ditutup juga nanti ketika anak didik tidak ada lagi yang mendaftar, baru ditutup buku ini. Misalnya benda aja, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Terus tanda tangan sekolah-sekolah, nama kelas sekolah. Lupa stempel. Setiap ada tanda tangan sekolah-sekolah, ada stempelnya. Mungkin ini sedia yang dapat saya sampaikan, saya rasa ini sudah sangat jelas ya. Karena mudah, ini buku anak didik. Kita lihat kan. Jadi, ibu-ibu guru, kepala-kepala sekolah semuanya. Semuanya saya sebut kenapa? Karena ibu guru juga yang jadi guru, dia harus belajar. Karena di suatu saat nanti dia akan jadi guru sekolah. Kan tidak selamanya kepala sekolah itu saja. Kepala sekolah itu pun siun. Jadi, ada yang lain, yang kedua. Biasanya itu guru-guru yang sudah senior itu akan jadi kepala sekolah. Jadi, tidak ada guru yang belum senior jadi kepala sekolah rancu. Kenapa? Kepala sekolah itu yang setidaknya sudah memahami tentang sekolah tersebut dan sudah memahami tentang administrasi. Makanya guru yang sudah senior sesekali diminta bantu supaya dia menguasai buku-buku administrasi kepala sekolah. Nanti ketika kepala sekolah ini pensiun, generasi kedua sudah ada. Oke, mungkin itu saja Anda pasti sampaikan lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Jangan lupa ya di-like, subscribe. Yang penting kita subscribe supaya channel ini sekolah nulela maju terus ya. Kemudahan nanti ke depan lebih-lebih unggul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!